Masih terkait teror di Selandia Baru, tokoh lintas agama kecam aksi teror yang terjadi di masjid di Christchurch. Ya, para tokoh lintas agama juga mengecam aksi teror yang dapat memecah belah umat beragama dan masyarakat lintas ras. Prabusia, 38 tokoh lintas agama dari organisasi masyarakat dan perwakilan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia rumuskan poin-poin tanggapan terhadap aksi teror di Selandia Baru. Ya, beberapa poin yang disebutkan, selain kecaman, para tokoh lintas agama juga berjanji akan ada bersama umat Islam di Selandia Baru. Mereka juga menghimbau umat Islam untuk tidak anti umat beragama lain dan dunia negara barat. Dalam poin ini, para tokoh juga meminta masyarakat Indonesia tidak menyebarkan video dan foto aksi teror di media sosial karena penyebaran tersebut dapat menimbulkan perasangka buruk. Kami dengan tegas mengecam dan menolak upaya sebagian golongan untuk menggunakan aksi teror ini untuk menyebarkan kebencian kepada umat non-muslim atau terhadap dunia barat sebagaimana terlihat di media sosial kita. Terima kasih telah menonton!